Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Joryo Motovlog HD Dalam video kali ini gue akan ngasih tau tips cara penggantian aki Kebetulan motor gue ini, ini akinya sudah soak ya istilahnya udah dayanya udah habis Karena motor lama juga dan jarang dipakai Dan dalam video kali ini gue mau ngasih tau cara penggantian aki yang simple Karena sebenernya kalau penggantian aki itu cukup simple ya Bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke bengkel Yang penting kalian harus ada aki barunya aja untuk penginstalannya Sedikit cerita, gue cukup kerepotan sih dalam mencari aki yang pas untuk motor gue ini Dan kebetulan gue cari di Bukalapak, eh ternyata ketemu Karena aki yang gue cari itu cukup spesifik untuk motor tua seperti ini ya Ini bisa dibilang motor tua juga ya karena umurnya udah kurang lebih 10 tahun lah Sebelum videonya gue mulai, jadi kebetulan kan sekarang sudah bulan Ramadan Nah kebetulan Bukalapak lagi ngadain pilihan jagoan Ramadan Untuk kalian yang hobi motorannya kayak gue Karena semua produk disini tuh murah dan lengkap Dapet cashback sampai 1 juta rupiah Terus juga dapet gratis ongkir sepuasnya Dan yang terakhir ada juga flash deal ngabuburit Jadi pas banget kan bagi temen-temen yang di rumah aja Kalian bisa beli barang-barang ini untuk melanjutkan hobi kalian Kalau gue itu motoran, kalau kalian Terserah ada disitu semua pilihan barangnya Komplit disesuaikan dengan kategori yang kalian pilih Jadi tunggu apa lagi, pokoknya kalian catat aja tanggalnya untuk periodenya sendiri Dimulai dari tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2021 Jangan lupa ya Oke ini dia aki yang udah gue pilih yaitu dari Motobat Karena juga banyak teman-teman gue Teman-teman super motoran yang menggunakan aki yang sama yaitu Motobat Nah gue menyarankan teman-teman untuk membelinya di Bukalapak Karena disana pilihannya komplit Untuk masalah aki motor Motor apa aja Dan ini yang gue percayain Aki Motobat Dan untuk linknya dimana Kalian bisa lihat aja di deskripsi di bawah Oke kalau gitu kita langsung unboxing saja Benernya kalau untuk aki sendiri sih Dia simple ya Jadi bungkusan terus sama akinya Udah gitu doang Dan ini lumayan berat Oke Kebetulan motor gue itu Cyber 250R Menggunakan aki kering Jadi harus disesuaikan aja ya Sama motornya Ini dia Akinya Tak lupa sama baut-bautnya nanti Untuk dipasangin di motornya So Kalau begitu kita langsung aja ke pemasangannya Oke semuanya udah gue persiapkan Dimulai dari pembukaan jok belakang dari motor ini Karena sebetulnya Untuk lepasin ini sangat gampang banget Karena di sebelah area kiri bawah motor ini Dia ada slot kunci Kalian masukin aja kunci ini Terus langsung kalian putar ke kiri Dan dia langsung otomatis kebuka Terus untuk akinya sendiri Posisinya ada di bawah jok rider utama ya Di bawah sini ya Nah dan untuk pelepasan joknya sendiri Itu menggunakan kunci L Dan ngomongin kunci L Gue juga sering belanja kok Di Bukalapak Karena disana pilihnya banyak Komplit Mungkin kalian bisa cek aja Linknya ada di deskripsi di bawah Itu yang gue rekomendasikan kepada teman-teman semua Kalau misalnya teman-teman Ada yang mau beli Kunci L Komplit Nah disini gue cuma beberapa doang Ngambilnya ya Cuma tiga karena sebenarnya Sangat simpel banget Jadi ini cuma tinggal dimasukin aja Puter puter Oh iya sebelumnya Ini sorry banget ya Kalau misalnya motornya terlihat kusang Kotor segala macem Karena bener-bener motor ini tuh Gue jarang pake Kayak gue cuma taro doang gitu kan Ya kayak Motor dari gudang aja gitu Oke sudah dilepas Kita langsung lepas aja Ini agak tricky Nah sip Ini baut flashernya Jangan sampe hilang Oke kita taro dulu disini Nah ini dia Kotornya re Oke ini kita buka dulu Cukup kotor ya Saudara-saudara Iya ini dia Aki lamanya nih Yang dimana motor ini Kalau kalian pengen tau Ini sudah Gak dinyalain kurang lebih Hampir 2 tahun Bayangin Waduh jatuh Yaudah lah Seperti itu So Langsung aja Kita ganti aki barunya Ini dia Aki barunya Motobat warna kuning Ngejreng pleng-pleng Mantap Nah kita langsung saja Pemasangannya Karena cukup Straightforward Tinggal kalian taro Pasang lagi Kita posisi dulu Biar dia pewek Oke Nah Gini kan enak Nah ini kebetulan Dari akinya Sudah dapat Baut baru ya Jadi kalian gak usah Pakai baut yang lama Kalian tinggal pakai Baut yang baru aja Disesuaikan sama si akinya Jadi langsung aja ya Masangnya juga cukup simple Tinggal kalian Sesuaiin Dan butuh kesabaran Yang cukup lumayan aja Ini sudah Sudah oke Sudah kencang Terinstall Kalau gitu Kita coba ya The moment of truth Nya Wih Nyala bro Wah Hasilnya Apa Benzintnya gak satu strip Oke Kita coba yuk Bismillahirrahmanirrahim Gila udah Mau dua tahun Nih nyalainnya Buset baunya Bau bencin basi Alhamdulillah Mantap Oke Kalau semuanya udah Nyala Udah begini Kita langsung pasang aja Jok ya Akhirnya motor gue bisa nyala Gila Mantap Nah Tips Untuk perawatan aki Mungkin bagi temen-temen Yang jarang menggunakan motornya Gue menyarankan kalian Untuk membeli alat ini Atau produk ini Yang gue beli ini Namanya Shower Smart Fast Charger Yang dimana Ini berfungsi Untuk mengecas aki motor kalian Yang Kalau misalnya Suatu saat Nanti aki kalian Dayanya habis Atau bisa dibilang Soak gitu ya Kalian cukup Membeli produk ini Yang dimana Pasti akan berguna Di kemudian hari Entah kapan Gitu ya Dan untuk Link pembeliannya Kalian juga bisa Lihat aja di deskripsi Di bawah Yang pastinya Di bukalapak Karena di sana Vilanya sangat komplit Dan pastinya Beragam macam Charger aki Tapi ini adalah Yang gue pilih Jadi kalau misalnya Kalian pengen Membeli barang yang sama Kalian jangan lupa Untuk cek Barangnya di link Deskripsi di bawah Oke Jadi ini dia Cukup simple sih Untuk apa namanya Packagingnya Segala macam Straight forward banget Terus ini ada Manual Manual instruction nya lah ya Cara pemakaiannya Gimana Dan ini Charger aki Ini dia Universal ya Jadi bisa buat motor Apa aja Yang penting Disesuaikan sama Peletakan ininya aja sih Jangan kebalik Nanti Meledak Kayaknya gak mungkin meledak Tapi ini dia Alatnya Oke Karena gue sudah Berbagi tips Kepada teman-teman semua Tentang perawatan aki Jadi kita langsung aja Cobain motor Yang udah tadi kita hidupin Dengan pergantian aki baru Gue gak sabar sih Pengen nyobain motor gue Kayak gimana So ya Langsung aja Yuk Gas kan Oke jadi itu dia Proses pergantian aki Di motor gue Dan gue juga sudah kasih Beberapa tips Pada teman-teman semua Serta barang-barang Yang gue pilih Untuk pergantian aki ini Pokoknya barang-barang itu Gue belinya dimana Di Bukalapak Pastinya Karena disitu lagi ada Pilihan jagoan Ramadan Karena banyak banget Pilihan produknya Murah Lengkap Gratis ongkir Cashback sampai 1 juta Ada flash deal Nabu Burit Pokoknya disana komplit Kalian langsung cek aja Barang-barangnya itu Linknya gue taruh di deskripsi Oke Jadi segitu dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Peace Bye 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 Bye